Untuk memperbaiki hutan dan pelestarian hutan untuk anak cucu ke depan, maka diselenggarakan penanaman pohon yang bertempat di empat lokasi berbeda di kota Jayapura. Penanaman pohon yang diselenggarakan Pores Jayapura Kota, yang bekerja sama dengan kota Jayapura, serta para komunitas Roda 2 dan Roda 4 yang ada di kota Jayapura, mengandakan penanaman pohon di empat lokasi yang berbeda di kota Jayapura. Ada pun empat lokasi yang berbeda tersebut, adalah Pantai Hamadi di Jayapura Selatan, Pemakaman Buper, serta di Pasir 6 Jayapura Utara. Sedangkan tanaman yang ditanam meliputi tanaman rambutan, tanaman jambu mete, mahoni, sega, aragukaria, ketapang, dan tanaman lainnya, yang total keseluruhan pohon yang ditanam sebanyak 1.550. Wali kota Jayapura dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya penanaman pohon ini, wali kota mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk melestarikan dan mengembalikan fungsi hutan yang sudah rusak, karena hutan adalah ciptaan Tuhan yang sudah disediakan untuk manusia. Maka dari itu tugas manusia adalah mengelola hutan sebaik-baiknya. Untuk itu hari ini kita ciptaan Tuhan, Tuhan telah menciptakan alam ini, maka dia menyempatkan manusia, tugas manusia untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan alam yang telah Tuhan ciptakan untuk kita sekalian. Dengan kita tanam hari ini, maka akan dimatih oleh anak cucu kita ke depan. Di tempat berbeda Kapawres Jayapura Kota Gustaf Urbinas, dalam wawancaranya mengatakan, kegiatan penanaman pohon ini adalah juga untuk memperingati hari pohon sedunia yang akan jatuh pada 10 Januari. Jadi sesuai dengan perintah dari pusat, penanaman pohon ini sudah harus selesai sebelum tanggal 10. Komunitas yang ada di Kota Jayapura, terpanggir, kita saling bergantian dengan tangan, dengan kulit terkait, sambil tur, dengan hobi kita, dari tugas pokok masing-masing, hobi kita berkendara, berkendaraan yang mengutamakan keselamatan, juga kita menanam pohon di beberapa titik di Kota Jayapura, dan kegiatan hari ini kita melewati 5 distrik yang ada di Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Roli Ainus Jayapura melaporkan. Beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita menghadirkan untuk dong pemirsa. Ainus Papua akan segera kembali setelah paruara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih.